Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Dengan ibu Hilmi Kali ini ibu Akan Coba Membahas Prediksi soal-soal Ujian semester untuk kelas 7 Ya Ada pun materi yang pertama Yaitu ada tentang pelang bulat Ada tentang bentuk aljabar Dan ada tentang himpunan Nah Sekarang kita coba langsung saja Untuk soal yang nomor 1 Jika hari Senin Pada minggu ini adalah Waktu 0 Bilangan bulat untuk menggantikan Hari Senin minggu lalu adalah Nah kalau kalian jumpa Soal seperti ini Langkah pertama adalah Membuat garis bilangannya ya Supaya tidak bingung Kita buat dulu garis bilangannya Nah kita misalkan ini adalah garis bilangannya Jika hari Senin pada minggu ini adalah waktu 0 Ya kita misalkan 0 nya itu ada disini Nah kita misalkan 0 nya ada disini ya Nah Ini adalah hari Senin Kita misalkan dengan es Senin ya Nah Bilangan bulat untuk menggantikan hari Senin minggu lalu Maka kalau minggu lalu Kita mundur ya Mundur berarti Yang berada di sebelumnya Ini adalah min 7 Selanjutnya Minus 6 Selanjutnya Minus 5 Minus 4 Minus 3 Minus 2 Minus 1 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 karena minggu lalu maka kita melangkahnya ke belakang atau ke kiri ini adalah hari senin berarti disini adalah hari minggu ini hari sabtu ini hari jumat ini hari kamis ini hari rabu ini hari selasa dan ini hari senin maka jawabannya adalah negatif 7 untuk soal nomor 2 untuk soal nomor 2 jumlah suku pada bentuk aljabar 2A pangkat 2B dikurang AB pangkat 2 ditambah 5A dikurang 7 adalah nah untuk menentukan suku itu yang dibatasi oleh tanda tambah dan tanda kurang kita hitung saja ini adalah suku pertama ini adalah suku kedua ini suku ketiga dan ini suku keempat jadi jawabannya adalah 4 ya oke nomor 3 nah kalau kalian jumpa soal cerita panjang seperti ini langsung dahulu baca soalnya ya kok usah dibaca teks panjang seperti ini nah perbandingan berat badan Dewi Sinta disini Dewi Sinta dengan jumlah berat badan keseluruhan 5 bayi nah maka kita perhatikan yang Dewi Sinta sama jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan yang ini nah sekarang kita buat perbandingannya nah D per jumlah seluruhnya sama dengan 12,00 kita tulis saja 12 per 48,00 kita tulis saja 48 maka ini sama dengan nah kita sederhanakan jika kalian lupa cara menyederhanakannya lebih kecil boleh dibagi 2 terlebih dahulu nah 12 dibagi 2 jawabannya adalah 6 ya nah 48 dibagi 2 nah 4 kita bagi 2 dahulu dapatnya 2 selanjutnya 8 kita bagi 2 dapatnya 4 nah ini kan di option belum ada jawaban seperti ini nah langsung kita bagi 2 lagi nah 6 dibagi 2 adalah 3 selanjutnya 24 dibagi 2 2 dibagi 2 itu 1 4 dibagi 2 itu 2 nah ini belum ada lagi ya di option nah maka kita sederhanakan lagi sama-sama kita bagi 3 kenapa dibagi 3 karena 3 ini adalah bilangan prima yang terkecil yang ada di sini ya nah 3 bagi 3 adalah 1 12 dibagi 3 adalah 4 maka jawabannya adalah 1 per 4 nah untuk soal berikutnya disini pak selamet harus berusaha mengurangi makanannya karena kegemukan sejak 5 bulan yang lalu setiap bulan berat badan pak selamet itu berkurang 2 kilo saat ini berat badan pak selamet adalah 87 kilo berat badan pak selamet selama 5 bulannya yang akan datang adalah nah sekarang berat badan pak selamet itu ada 87 kilo kita kurang 2 kilo iya kan nah 2 kilo itu 1 bulan karena dia itu 5 bulan maka kita kali 5 ya jawabannya adalah 87 dikurang dikurang kita kalikan dahulu 2 kali 5 adalah 10 sama dengan berapa 77 kilogram satuannya nah untuk soal yang nomor 5 ini nilai negatif 5x ditambah 2 jika nilai x-nya itu adalah negatif 4 nah disini kita ganti nilai x dengan negatif 4 soalnya kita copy terlebih dahulu nah ini 5 sama dengan 5 kita kali negatif 5 ya negatif 5 kita kali dengan negatif 4 ditambah 2 nah sama dengan negatif 5 dikali negatif 4 itu adalah negatif 20 nah kita tambah 2 nah sekarang maaf bukan negatif 20 ya positif ya positif 20 karena ini negatif dikali negatif hasilnya adalah positif 20 ditambah 2 maka jawabannya adalah 22 oke anak ebook cukup 5 soal dahulu ya nanti kita lanjut pada part 2 nya